Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah Kajian pada pagi ini akan kita bagi menjadi dua sesi, sesi pertama yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Erwan Gitar Medziah Ma, hafirullah dengan materi solusi KVR Syariah, kemudian sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, insya Allah nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz Hedar LSI, kemudian juga kami harapkan kepada para jamaah sekalian yang mau bertanya maka insya Allah nanti kami persilahkan langsung bertanya di depan dan akan kami berikan mic, jadi tidak menggunakan catatan kertas, jadi bertanya secara langsung dan kami harapkan kepada para jamaah untuk tertib dalam bertanya dan nanti akan ditunjuk langsung oleh Ustadz Hedar selaku moderator Tapi para jamaah sekalian mari kita sama-sama langsung dengarkan kajian ilmiah mengenai solusi KVR Syariah yang akan disampaikan oleh Dr. Erwan Gitar Medziah Ma, hafirullah dan juga akan dimoderatori oleh Ustadz Hedar Andika LSI, hafirullah Kepada beliau kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamuddin Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya dan dengan izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk tolabel ilmiah Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan ceramah ilmiah dengan judul solusi KVR Syariah yang akan diisi oleh Ustadz kita Dr. Erwandi Termizi Ma Hafizullah Ta'ala yang beliau sudah hadir Alhamdulillah bersama kita disini Kemudian dalam sesi kedepan kita akan membagi dua sesi, sesi penyampaian materi yang akan berlangsung kurang lebih 15 menit kedepan Kemudian setelah itu sesi tanya jawab yang akan ditanya secara langsung untuk ikhwan Jadi tiga orang pernah nanya dari ikhwan mengacungkan tangannya Kemudian dari akhwat pertanyaan secara tulisan Dan pertanyaannya kami harap berkaitan dengan materi ataupun berkaitan dengan fikih muamalah syariah Ya ini yang kami harapkan dan setiap orang bertanya satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan jemaah lain untuk bertanya Tidak lama langsung saja kita dengarkan ceramah dari Dr. Erwandi Termizi Ma Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya tidak perlu mungkin panjang lebar Bicara tentang kebutuhan manusia akan rumah Ini sesuatu hal yang Sifatnya musallam Artinya Tidak ada orang yang mengingkari rumah Tidak penting Ada yang mengingkari Kalau mengingkari Berarti Tidak perlu saya Baik rumah itu milik anda Ataupun milik orang lain Jasanya anda miliki beberapa saat Penting Dan bahkan Allah Azza wa Jal Memberikan beberapa hewan dengan rumah Makhluk yang lain dengan rumah yang luar biasa bentuknya Keong rumahnya kemana-mana dibawanya Burung rumahnya menggantung tergalang di atas pohon Masya Allah cantik bentuknya Itu dia buat sendiri Yang jelas tidak pernah pakai KPR riba dia buat Tidak pernah dengan KPR riba Ada lagi namanya berang-berang Yang hidup di air dan juga di darat Dia buat rumahnya dengan sangat Kemampuan arsitektur tinggi Tapi seperti Juga tadi Tidak pakai KPR riba Juga tidak pakai KPR syariah Artinya Makhluk Allah setelah Allah ciptakan Bagi masing-masing mereka Rizki yang Allah tunjukkan kepada mereka Walau dengan tingkat IQ jauh di bawah manusia yang diberikan oleh Allah Tapi kemampuan mereka membuat rumah Apalagi kalau yang biasa dijelaskan dalam ilmu teknik tentang bagaimana lebah membuat rumahnya Semud membuat rumahnya Ini mereka tidak punya IQ seperti kita setinggi kita Mereka tidak belajar seperti kita Akan tetapi Allah tunjukkan kepada mereka Cara membuat rumahnya Tanpa dengan cara yang haram Tidak pernah mereka melakukan akad riba Tidak pernah semud datang ke bank Beni syariah Mana beni syariah Mana Di dalam pak Nanti saya butuh antum Katanya syariah Kok ada begini ustad Nanti kita Assalamualaikum Antum bukan jadi terdakwa Bukan Ada kursi satu lagi Padintia Ambilkan disini Biar bagi antum tenang Syariahnya itu sudah sesuai Atau belum Yang jelas Tidak ada nasabah beliau Beni syariah Dan bank syariah lainnya Semud pernah datang Nganjukan KPR syariah Tidak akan ya Hewan-hewan ini tidak pernah datang Tetapi Allah berikan kepada mereka Rumah Yang cukup menentramkan mereka Dan koloni-koloni mereka Dan komunitas mereka Apalagi kita manusia Yang diberikan oleh Allah Azzawajal Kecerdasannya Cukup tinggi Dan Allah tunjukkan Dan Allah juga Jamin rezeki kita Maka atas dasar Apa lagi Kita harus melanggar Cari rumah tadi Dengan riba Untuk memiliki rumah tadi Dengan cara riba Tidak ada alasan Allah telah memberikan kepada kita Syariatnya Dan memerintahkan kita Untuk mencari yang halal Dan melarang kita Dari berbuat riba Kalau Kalau umpamanya Tidak ada solusi syari'i Umpamanya Kan anda tidak wajib juga Untuk memiliki rumah tadi Kalau tidak didapatkan Kalau ketika didapatkan Ini bagian daripada Kebahagiaan Yang Rasulullah Mengatakan Ada empat hal Yang merupakan Seseorang mendapatkan Kebahagiaan Dengan mendapatkannya Di antaranya adalah Tempat tinggal Yang Luas Luas ini Tergantung Kalau jangan Bayangkan Wah Tipe Berapa yang terjual 28 Tipe 36 Itu mas sempit Ustaz Bukan mas Kenulwasi Berarti belum bahagia Ya akhi Rasulullah Mengatakan Di waktu itu Rumah beliau Berapa kali Berapa memang Salman Al-Farisi Pernah dimintakan Membuat rumah Dia datang Waktu dia menjadi Gubernur Di masa Umar bin Khattab Ketika ditanyakan Berapa luasnya Kata beliau Kalau aku tidur Kakiku tidak harus Nekuk Bisa selonjot Kepala Sampai bisa lurus Kalau aku berdiri Tidak harus Nunduk Kalau masuk rumah Nunduk Nunduk Terus Rumah Kan gak nyaman Itu yang Maksud Dengan Rumah yang Wah Sia Jangan Bayangkan Bagaikan rumah Dengan lima Kamar Umamanya Beli lima kamar Dengan Tanah Umamanya Empat ratus Meter Ada Kelam renangnya Ada lantai Tiga Ini bukan rumah Namanya Ini Ini namanya Penginapan Bisa anda Sewa-sewakan Bukan itu Mereka Maksud Tapi Mereka Maksud Dengan Almas Kandilwas Ya Dari Seperti itu Dan Ini Merupakan Kebahagiaan Dan Faktor Membina Mendapatkan Kebahagiaan Bila Anda Dapatkan Dengan Cara Yang Halal Bila Anda Dapatkan Dengan Cara Yang Haram Dengan Cara Ribak Maka Berubah Dia Menjadi Sebab Murkanya Allah Bila Allah Murka Pastilah Anda Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kebahagiaan Pastilah Hubungan Anda Dengan Anak Istri Di Rumah Ini Tidak Akan Merasakan Ketenangan Dan Ketentraman Maka Berubah Dia Menjadi Sebab Hancurnya Rumah Tangga Anda Dan Hancurnya Generasi Karena Mereka Anda Teduhi Anda Tempatkan Di tempat Yang Anda Dapatkan Dengan Cara Murka Allah Dengan Cara Ribak Ribak Dan Lusa Besar Ya Sekarang Agar Anda Tahu Langkah Langkah Untuk Agar Sebuah KPR Kredit Pemilikan Rumah Tadi Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Allah Dan Tidak Melanggar Kerentuan Allah Dan Rasul Nya Saya Akan Jelaskan Ya Pertama Tidak Boleh Anda Datang Untuk Membeli Rumah Tadi Bila Bila Anda Punya Rumah Faham Tidak Boleh Beli rumah Dengan Cara Ngutang Kalau Anda Sudah Punya Rumah Jelas Ini Loh Dapat Dari Mana Rumah Saya Tidak Tau Mungkin Dari Warisan Orang Tua Anda Mungkin Hibah Dari Tetangga Atau Dari Orang Yang Baik Kepada Anda Ya Artinya Kalau Saya Nikah Lagi Satu Lagi Ustaz Boleh Enggak Dengan Istri Kedua Ini Rumah Beli Dengan Cara Nyicil Nanti Tanyakan Lagi Coba Secara Umum Itu Karena Anda Seorang Muslim Tidak Boleh Berhutang Bila Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Adalah Haja Para Ulama Menjelaskan Ada Tiga Kebutuhan Manusia Duruliyat Hajiat Tahsiniyat Para Ulama Maqas Menjelaskan Seperti Ini Duruliyat Ini Bila Tidak Terpenuhi Hidup Anda Akan Gagal Tidak Bisa Hidup Tidak Ada Rumah Sama Sekali Bisa Orang Hidup Tidak Ada Rumah Sama Sekali Baik Rumah Nyewa Atau Punya Sendiri Atau Di Tempat Orang Lain Tidak Dia Tidak Di Jalanan Bisa Hidup Bisa Bisa Saya Tidak Yakin Walaupun Sementara Ini Ya Ini Sifatnya Duruliyat Sama Dengan Makanan Bisa Hidup Tanpa Makan Mungkin Bisa Puasa Ustaz Ya Nanti Bukanya Pakai Apa Makan Nanti Nanti Sahurnya Makan Makan Juga Ustaz Tidak Bisa Artinya Ini Doruriyat Ada yang Sifatnya Hajiyat Hajiyat Di bawah Doruriyat Hajiyat Ini Kalau Tidak Terpenuhi Hidup Anda Tidak Akan Hilang Bisa Bisa Hidup Tapi Akak Lebih Susah Umpamanya Ya Anda Dikasih Rumah Oleh Orang Tua Kerja Anda Umpamanya Di Cianjur Tapi Orang Tua Ngasih Rumah 70 Kilo Dari Sini Ke Arah Gunung Pangrango Pas Di bawah Kaki Gunung Itu Jelas Ini Bisa Anda Bolak Balik Setiap Hari Ke Sini Bisa Tapi Kan Lelah Aja Ya Tidak Akan Berat Hidup Anda Jadinya Kan Ya Ya Tidak Maka Untuk Beli Rumah Di Sini Di Daerah Sini Dekat Tempat Kerja Anda Atau Tempat Sekolah Anak Atau Untuk Memiliki Rumah Disini Atau Untuk Tempat Sini Ini Namakan Haji Jelas Ada Yang Namanya Tahsinia Tahsinia Ini Hanya Sekedar Tidak Ada Itu pun Tidak Ada Masalah Hidup Anda Ampamanya Anda Sudah Sudah Rumah Disini Tapi Kecil Tipenya Mungkin 21 Tapi Ingin Yang Ambil Tipe Lebih Enak Lagi Lebih Dekat Ke Al-Bayan Dengan Mengikuti Semua Kegiatan Kegiatan Disini Sehingga Menunjang Generasi Kedepannya Menjadi Generasi Yang Salih Insya Allah Ini Namanya Tahsinia Dalam Tiga Jenjang Ini Mana Yang Boleh Beli Dengan Berhutang Yang Tidak Boleh Yang Mana Tahsinia Tidak Boleh Jelas Saya Ingin Beli Juga Boleh Beli Cash Lebih Murah Kan Pak Siapa Namanya Lebih Murah Kan Ya Kalau Cash Insya Allah Discount Berapa Persen Gak Boleh Jual Di Masjid Ustaz Gitu Ya Harus Anda Beli Cash Gak Boleh Berhutang Begitu Hidup Dalam Islam Ada Yang Boleh Ada Yang Tidak Karena Rasulullah Sallallam Bagaimanapun Juga Beliau Berlindung Dari Hutang Iya Atau Tidak Setiap Pagi Dan Petang Beliau Berlindung Dari Hutang Berdoa Kepada Allah Azza Wajal Lalu Kita Umatnya Ingin Mengikuti Sunnahnya Tapi Rumah Pun Kita Beli Hutang Yang Tidak Boleh Tadi Yang Mana Tahsin Yang Untuk Hajiat Dengan Deroriat Ini Boleh Ya Dengan Syarat Satu Lagi Ada Tambahan Syarat Kedua Ya Diperkirakan Anda Mampu Membayar Kalau dalam Istilah Fikihnya Mala'atul Amil Yaitu Konsumennya Ini Ada Mala'ah Apa Bahasa Perbankannya Apa Mampu Bayar Itu Bahasa Perbankannya Apa Bahasa Perbankannya Apa Bankable Diterima Oleh Bank Untuk Bisa Bertransaksi Tidak Tunai Dengan Mereka Jelas Ini Ya Ini Bank Syariah Saya Ingin Beri Perumahan Syariah Anda Lihat Slip Gaji Katanya Syariah Yang penting Saya Bisa Bayar Ya Baik Tidak Masalah Bisa Bayar Berapa Pemasukan Anda Perbulan Bisa Lihat Rekening Tiga Bulan Terakhir Rekening Bank Anda Saya Narok Emas Di rumah Saya Di bawah Rumah Saya Itu Ada Dua Ton Sehingga Pernah Pengembang Ke Bank Ya Udah Boleh Boleh Kami Lihat Boleh Dijaminkan Ke Kami Ya Lah Tapi Katanya Bank Syariah Kalau Anda Punya Dua Ton Beli Tunai Aja Jangan Melalui Kami Langsung Di Developer Beli Ya Walhasil Ini Penting Kemampuan Mala Atul Amir Ini Atau Bank Kebel Ini Penting Mungkin Dari Satu Sisi Kalau Bank Syariahnya Tidak Terlalu Syariah Syariah Amat Mereka Kan Yang Penting Jualan Kan Semanyak Banyak Mungkin Ya Tidak Ya Dia Lihat Orang Ini Ada Yang Bisa Disita Dari Dia Umpamanya Ya Kau Carilah Umpamanya Sertifikat Orang Tuamu Kakakmu Adikmu Yang Bisa Dijaminkan Ke Kami Ini Berarti Bang Syariah Juga Toma Atau Maruk Tidak Boleh Bang Syariah Lihat Kemampuan Orang Tadi Kalau Dia Memang Tidak Mampu Untuk Membeli Dan Akan Bermasalah Kedepannya Nanti Ya Nasihat Nasihat Dia Pak Kami Memang Jualan Dengan Cara Tidak Tunai Tapi Bapak Kayaknya Belum Pantas Nanti Umpamanya Dia Masih Karyawan Honorer Guru Honorer Belum Guru Tetap Belum Pegawai Tetap Umpamanya Ini kan Risikonya Besar Kan Ya Ya Tidak Risikonya Besar Tapi Kalau Umpamanya Bangnya Tomak Tadi Ya Yang penting Bikin akad Aja Semakin Banyak Penjualan Menurut Dia Semakin Banyak Untungnya Jadi Tidak Boleh Kemampuan Dia Untuk Membayar Ya Harus Jujur Dia Melaporkan Semua Perseratan Perseratan Yang diminta Oleh Bang Tadi Jelas Ini Tahap Pertama Kemudian Dia Setelah Lulus Verifikasi Atau Dilihat Dilihat Oleh Pihak Bang Tadi Bisa Kamu Beli Dengan Tidak Tunai Kata Bang Silahkan Bayar DP Sekarang Betul 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 Bayar Sekarang Juga Ya Udah Saya Jelaskan Terima Nanti Pusing Dia Pusing Juga Si Bang Harus Mengatakan Sebentar Dulu Karena Tipe Yang Kamu Pesan Itu Belum Kami Beli Ada Sih Kemarin Tapi Sudah Ada Yang Beli Dan Sudah Kami Berakat Dengan Dia Berarti Sekarang Kami Tidak Punya Stok Dari Developer Jelas Barulah Fatirano Minta Bawahnya Pergi Datang Ke Apa Namanya Apa Sindu Namanya Ini Developernya Namanya Apa Pondas Jaya Sebentar Dulu Saya Suruh Orang Saya Ke Pondas Sindu Jaya Beli Tipe Yang Anda Inginkan Ya Sudah Datang Orang Dia Ke Pondas Sindu Jaya Lalu Dia Nelfon Alhamdulillah Ada Ini Yang Dipesan Coba Tanyakan Ke Dia Kira-kira Dengan Spek Seperti Ini Posisinya Di Sini Begini Begini Setuju Enggak Ya Kata Kata Dia Ya Tidak Masalah Perkiraan Harga Mungkin Sekian Berapa Lama Tenor Pembayarannya Sekian Kata Dia 5 tahun Dengan Perkiraan Harga Sekian Ya Tidak Masalah Tapi Ini Belum Mengikat Ya Baru Perkiraan Baru Penawaran Beliau Belum Mengiakan Kemudian Udah Kalau Banda Mau jadi Sekarang Saya beli dulu Ke Pak 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 Indra Saya beli dulu Ke Pak Indra Pak Indra Saya beli yang Sekian Ya Ya Tahu-tahu Dia kemudian Ditelepon Nama orang tuanya Ngapain kau beli rumah Enggak tunai Itu rumah bapak Masih ada Bagi dua aja Kita Hah Padahal Pak Indra Sudah beli Ke Pak Indra Bak BNI Syariah Sudah beli Ke Pak Indra Ya Dapat resiko Enggak Pihak bank Boleh Dapat resiko Bang Boleh Siap anda Resiko Insya Allah Ini dagang Namanya Kalau dia Enggak Morsiko Enggak dagang Ya Dengan ini Enggak jadi Yang lain Nanti mungkin Datang juga Ya atau tidak Kayak itu Sudah dibelinya Ke Pak Indra Ini bukan punya kami lagi Kalau dalam datang ke dia Langsung aja Kalau ke BNI Kami sudah Jual ke dia Jelas Setelah dibeli tadi Andai jadi Empamanya Jadi Pak Ya Sudah Dibilang ke Pak Indra Yang Yang Orangnya Pak Fitrianov Di BNI Syariah Yang di Pak Indra tadi Ambil Kuncinya Setelah terima Sekarang Saya akan Berakat dengan Orang ini Dia sudah bawa DP dan ada Rekeningnya Di Bank kita Ya Jelas Sekarang ini Ya Baru Dibuat Tanda tangan Akat Dan DP Berapa Tentukan harga Ya Harganya Tadi saya lihat Berapa 300 juta Kurang lebih Biar gampang Hitungnya Dia maunya 5 tahun Kalau 5 tahun Jadi berapa 300 Jadi 500 Atau 600 Perkiraan Jadi 400 Cuma 100 Nambahnya Tidak terlalu Cuma nambah 100 Alhamdulillah 5 tahun Padalkan ya 5 tahun Itu Inflasinya Sudah Ketutupkan Itu kan Iya kan Kenaikan 5 tahun Property Berapa Pak Indra Disini Sampai 100% Iya Sedangkan Anda Cuma Tambahan 20% Kenaikan 100% Masih untung Anda 80% Kemudian Sudah Berakat Nicillah Beliau Setiap Bulan Dan dalam Akatnya Ingat Tidak boleh Ada denda Keterlambatan Karena Kalau denda Ada denda Keterlambatan Dimana Terlambat Dia membayar Ya Dan dikenakan Pertambahan Ini riba jahiliyah Anzirni Azirka Beri aku Masa tangguh Mundurkan Hutangku Aku tambah Pembayarannya Ya Bagaimana Ada Klausah Ini Di BNI Syariah Tidak ada Yakin Kalau ada Bagaimana Kalau ada Harus Ditiadakan Ya Betul Kalau ada Harus Ditiadakan Betul Ya Berarti Sudah tidak ada Ribanya Ini jual beli Biasa Sudah sesuai Dengan syariat Dimana mereka Terima dulu Kemudian baru Mereka jual Jelas Sini Ya Jangan Setelah langkah Anda Kalau Anda Datang dulu Ke developer Anda Bayar DP Atau Developernya Minta Kata Pak Indra Mas Bayar DP dulu Kalau kamu Tidak jadi Hilang Atau Saya kembalikan Juga Kalau kamu Tidak Potong 20% Tapi Kalau kamu Tidak Bayar DP Ya Nanti Ada yang Datang sini Beli Cash Saya Jual Ke dia Pak Indra Terima DP Kalau dia Datang Ke Anda Bayar DP Anda Terima DP Ya Customer Mau Beli Ini Dia Tidak Tunai Sebentar Dia Terima Terima Salah Anda Tidak Duduk Depan Juga Ada Kursi Satu Lagi Biar Kelihatan Terdakwanya Jangan Ngomong Syariah Ketika Diskusikan Secara Ilmiah Masih Masih ada Kursi Satu Lagi Ya Boleh Boleh Kursi Ijau Itu Boleh Tidak Apa Karena Cocok Untuk Pesakitan Kapan Kapan Lagi Ustaz Memberikan Dakwaan Kepada Orang-orang Yang Mengaku Syariah Kan Ya Dan Semoga Memang Mereka Benar-benar Syariah Amin Ya Tapi Buat Mengkelirkan Keantum Semuanya Bahwa Syariah Itu Terang Terang Siang Benerang Tidak Ada Ditutup Tutupi Jangan Nanti Katanya Syariah Tapi Begini Katanya Syariah Tapi Begini Tanyakan Mana Anda Ragu Jelas Kalau Ada Yang Ingin Beli Ingin Menggunakan KPR Dari Bank Syariah Datang Dia Lihat Unit Rumah Yang Dienginkan Ke Anda Dan Dia Bayar DP Anda Terima Ata Tidak DP Tidak Tapi Penitipan Uang Iya Apakah Developer Itu Tempat Penitipan Uang Bukan Langsung Saja Arahkan Ke Bank Ya Tapi Kalau Dia Mau Ngasih Ada Yang Dibolehkan Oleh Para Ulama Yang Tersudah Nasional Namakan Dengan Hamish Jediyah Hamish Jediyah Itu Fungsinya Karena Kalau Tidak Tidak Sama Sekali Dipegang Developer Ini Nasabahnya Kan Tinggal Ngomong Saya Rumah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu Semua Saya Beli Ya Belum Tentu Lulus Jadi Bank Sudah Ditahan Dia Tidak Berani Jual Lagi Kan Ya Sudah Ditahan Sehari Tuh Hari Tiga Hari Empat Hari Kemudian Orangnya Menghilang Ternyata Orangnya Besoknya Masuk Rumah Sakit Jiwa Orang Gila Ternyata Yang Datang Ya Tidak Minimal Anda Mau Beli Tujuh Unit Tunjukkan Uang Anda Ini Saya Ada Uang Ya Sehingga Tenang Dia Udah Kalau Ada Uang Kamu Silahkan Datang Ke Bindi Syariah Ini Saya Tahan Dulu Ya Itu Yang Dibulah Dipegang Sebagai Uang Titipan Kalau Nanti Nggak Jadi Silahkan Ambil Tapi Bila Ada Resiko Kerugian Dari Pihak Developer Dia Bisa Ambil Kerugian Dari Ganti Rugi Ini Karena Kan Ditahannya Beberapa Hari Kan Ya Ya Tidak Dan Dia Besok Setelah Ditahan Dia Tadi Ada Orang Lain Pengen Beli Dia Sudah Nahan Ternyata Dia Nggak Jadikan Ada Kerugian Kerugian Biar Profesional Selama Itu Bila Nampai Dua Minggu Mungkin Biaya Listrik Biaya Maintenance Rumah Tadi Itu Kan Ditanggung Developer Sebelum Serah Terima Iya Tidak Sedangkan Dia Boleh Meminta Ganti Rugi Real Dari Uang Dibayaran Tadi Kalau Tidak Ada Yang dibayar Sama Sekali Mau Kemana Dimintanya Paham Itu Namanya Hamish Jidia Bukan DP Yang Hangus Kalau Tidak Jadi Hamish Jidia Itu Hak Daripada Yang Nerema Hanya Ya Hanya Untuk Memperkirakan Orang ini Memang Mampu Mau beli Mau serius Atau Tidak Jelas Ini Setelah Itu Dia bilang Sekarang Datanglah Ke Bang Beni Syariah Setelah Datang ke Beni Syariah Ternyata Alhamdulillah Diterima Oleh Bang Beni Syariah Pengajuan Pembelian Dengan Tidak Tunainya Ya Lalu Beni Syariah Nanyakan Kamu Sejauh Mana Langkah Sudah Kemudian Ke Developer Kata Dia Saya Sudah Bayar DP Kalian Memang Ternyata DP Bukan Pak Indra Yang Berakat Memang Beliau Terima Tulisannya DP Ya Kalau Sudah Dibayarnya DP Ini Bank Beni Syariah Tidak Bisa Beli Dari Mereka Karena Dengan DP Barang Menjadi Mirik Pembeli Kalau Bank Beni Syariah Masuk Berarti Dia Menutupi Sisa Hutang Berarti Akadnya Bukan Dia Beli Rumah Dia Hanya Minjamkan Uang Atas Nama Nasabah Maka Nasabah Tidak Boleh Membayar Lebih Daripada Uang Yang Dibayar BNI Syariah Dengan Demikian Bank BNI Syariah Tutup Besok Tidak Beruntung Gimana Beroperasionalnya Ya Tidak Maka Yang Dilakukan BNI Syariah Kalau Kondisinya Demikian Diceknya Oh Sudah BerDP Memang DP Tulisannya Maka BNI Syariah Harus Minta Kepada Orang Tadi Kau Datangilah Developer Batalkan Akad Begitu Kan Pak Fitriah Begitu Kan Dibayar Syariah Betul Batalkan Dulu Jelas Ini Jelas Sudah Lewat 14 Jam Antum Tidak Ingat Ditambah Lagi Cukup Nanti Biar Teman Teman Para Jamaah Muslimin Dan Muslimat Yang Meragukan Kesyariahannya Ini Ada Orang Orangnya Kita Bisa Berdiskusi Saya Yang Akan Menentukan Sudah Secara Tidaknya Jelas Allah Ibarat Alhamdulillah Kita Mendengarkan Paparan Tadi Penceramah Yaitu Dr. Erwan Diter Midi Tentang Solusi KVR Syariah Yang Langsung Dihadirkan Juga Dari Pihak BNI Syariah Dan PT. Pondasindo Yang Perumahan Albayan Langsung Di Dihampir Pantau Oleh Tim ETA Erwan Diter Midi Association Yang Bilo Langsung Hadir Disini Sekarang Kita Langsung Saja Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab Ini Untuk Ikhwan Tiga Orang Kemudian Setelah Itu Ahwat Untuk Ahwat Dituliskan Sekarang Yang Bapak Bapak Yang Ini Ada Yang Sebelah Sana Dan Di Sebelah Sana Nanti Kita Tunjuk Satu-satu Ya Silahkan Mendekati Silahkan Pak Ya Sebelah Sana Yang Di Sebelah Sana Satu Pergantian Kanan Dan Kiri Setelah Itu Baru Kalau Ada Dari Ahwat Kita Tunggu Pertanyaan Dari Sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ustadz Saya Ingin Bertanya Mengenai Kejelasan Setahu Saya Bank Hanya Lembaga Keuangan Tapi Tadi Disebutkan Bahwasannya Bank Membeli Dulu Kepihak Developer Nah Pertanyaannya Yang pertama Apakah Benar Terjadi Pembelian Antara Bank Dan Developer Apakah Boleh Bank Membeli Apa Bank Belanja Boleh Tidak Setahu Saya Itu Hanya Membeli Keuangan Tidak Bisa Melakukan Transaksi Real Dia Hanya Boleh Pinjaman Kredit Dan Ada Pertambahan Yang kedua Ketika terjadi Transaksi Antara Developer Bank Dan Konsumen Dimanakah Letak Sertifikat Apakah Di Bank Atau Di Developer Atau Dimana Sementara Bank Dengan Developer Belanja Beli Bank Beli Ke Developer Gitu Kan Ya Ada Yang Kredit Misalkan Konsumen Beli Kredit 15 Tahun Misalkan Ke Bank 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 BNI Sariah Misalkan Sertifikat Dimana Sertifikatnya Disimpan Dimana Maunya Anda Dimana Di Rumah Sendiri Ya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Saya mencoba Untuk Menjawab Dari pertanyaan Dari Mohon maaf Pak Pak Uliya Pak Uliya Baik Untuk yang Pertama ya Pertanyaannya Apakah Bank Diperbolehkan Transaksi Real Karena menurut Pak Uliya Yang Beliau tahu Aturan Perbankan Tidak boleh Transaksi Real Mungkin Seperti itu ya Kemudian Pertanyaan kedua Adalah Pada saat Terjadi Transaksi Nasabah Kepada Bank Dimana Sertifikatnya Disimpan Mungkin Dua Kalau misalnya Ada Yang kurang tepat Tolong langsung Dikoreksi Untuk Pertanyaan Pertama Insyaallah Untuk Perbankan Syariah Kita Melakukan Transaksi Yang dimaksud Transaksi Real adalah AJB Kemudian Mungkin maksudnya Seperti itu ya AJB dan HT nya Langsung Diikat ya Pak Kalau Kalau tidak Kalau tidak Melalui bank Mungkin tidak Di HT ya Kalau misalnya Cash itu Langsung AJB Kemudian Balik nama Mungkin itu Yang saya Koreksi Itu Idealnya Adalah Antara Bank Dengan Developer Berarti ya Kemudian Nanti kami Menjual Kembali Ada AJB lagi Kemudian Ada balik nama lagi Mungkin Keinginannya Seperti itu ya Untuk Menjembatani Kita Menggunakan Akat Ya Untuk Akat Jual beli kan Pertama Mungkin hukumnya Ada barang Menjual Pembeli Kemudian Harganya Suka Rido ya Suka sama Suka Menjembatani Dengan Hukum Saritandi Untuk Sementara Kita Gunakan Yang Jalan Akat Jual beli Tadi Uang mukanya Melalui bank Karena Kami yang Nanti Membeli Terlebih dahulu Kepada Developer Dalam hal ini PT Pondasindo Dengan Pak Indra Kami Sepakat dulu Setelah melihat Karakter Calon Konsumennya Apakah Bisa Transaksi Dengan bank Atau tidak Anggap itu Semua sudah Lulus Sudah bisa Kita transaksi Uang muka Juga ada Alangkali Lebih baik Uang mukanya Langsung Dibuatkan Rekening Di Bank Saja Karena Nanti Transaksinya Dengan BNI Syariah Uangnya Tidak Kemana Kemudian Kami Ada Kesepakatan Dengan Developer Bahwa kami Akan Beli Sesuai Dengan Lokasi Yang Dihinkan Jadi Intinya Yang nomor Satu Tadi Kami Jembatani Dengan Kami Akatnya Akat Secara Syari Kepada Developer Dengan Harga Perolehan Sesuai Dengan Harga Developer Kalau Hukum Positifnya Nanti Biar Tidak Biar Nanti Dilakukan Pada saat Antara Perbankan Dengan Bini Syariah Dengan Konsumennya Seperti itu Nomor Satu Mohon Dikoreksi Nanti Kalau Itu Nomor Satu Bisa Langsung Kedua Atau Langsung Dibahas Pak Ustadz Langsung Saja Nomor Duanya Di rumah Saya Atau Rumah Anda Untuk Nomor Dua Karena Pembelian Nanti Kita Akan Ada Lagi Akat Juga Sama Seperti Bank Dengan Developer Diikuti Dengan Akat Teknisnya Kalau Sudah Sampai Semuanya Sudah Tinggal Akat Saja Antara Bank Dengan Konsumen Nanti Sertifikatnya Sebagai Jaminan Mengikuti Ketentuan Dalam hal ini Kita Sampai saat ini Masih harus Ikut Ketentuan Pemerintah Untuk Di hak Tanggungan Diikat hak Tanggungan Maka Dititipkan Di BNI Sariah Hanya Sudah Dibalik Nama Atas Nama Konsumen Seperti Itu Kalau Sudah Lunas Tentu Modul Lunas Kapanpun Sebelum Jatuh Tempo Itu adalah Hak Dari Konsumen Mudah-mudahan Bisa Menjawab Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Saya mungkin sedikit Menambahkan Yang pertanyaan tadi Mana Setahu saya Undang-Undang OJK Mulakan Undang-Undang Perperaturan Di tahun 2017 Dan Januari Tentang Bank Syariah Sudah boleh Melakukan Akad Jual-Beli Januari 2017 Kan Itu Setahu saya Juga Atas usulan Dari pihak BNI Syariah Pada dasarnya Tidak ada Larangan Dalam Undang-Undang Perbankan Itu Bank Melakukan Jual-Beli Tidak ada Larangan Cuman Orang Memahami Fungsi Bank Hanya Sebagai Meditiari Di mana Dia terima Dari sini Kemudian Serahkan Kesini Tidak ada Jual-Beli Pinjam Uang Dari sini Pinjamkan Pinjam Uang Dari Penabung Dipinjamkan Kepada Para Pengusaha Atau Orang yang Membutuhkan Sudah ada Aturannya Tidak perlu Tidak perlu Tidak ragu Dan pun Memang Jual-Beli Anda Ini pura-pura Atau Jual-Beli Anda Dengan Dia Memang Jual-Beli Tidak Artinya Risiko Setelah Dibeli Sudah Setelah Sebelum Sariah Berakad Tidak 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 Kasus Yang saya Gambarkan Tadi Nasabah Sedang Didepan Tantor Bani Sariah Didepan Mau Berakad Dan Dia Tidak pergi Beli dulu Satu Orang Karyawannya Dengan Dengan Developer Setelah Serah Terima Diterima Kemudian datang ke sana Dan sebelum dia nelfon ke sini Terjadi gempa Rumah hancur Siapa yang menang kerugian Developer atau bank Kalau sudah akan sama bank Mungkin bank Mungkin atau harus Ya tentu bank Berarti sudah jual beli atau belum menurut anda Sudah berpindah resikonya ke bank Sudah jual beli Alhamdulillah Berbeda kalau dengan Bank konvensional Dia hanya anda yang berakat Sendiri anda yang beli sendiri Uang tidak ada pinjam uang ke dia Ketika anda beli Kemudian Rumah kena gempa seperti tadi Pihak bank tetap menagih hutangnya ke anda Atau tidak Yang konvensional Tetap karena dia bukan beli memang dia pinjamkan uang ke anda Kalau ini dia beli dulu Seperti para pedagang lainnya Saya kira jelas ini Tidak ada Pelanggaran syariatnya Masalah sertifikat menurut anda Ada yang melanggar syariat? Hah? Apanya Setahu saya Pelaku jual beli tidak boleh Pakai mic Pakai mic Di sana dulu Setahu saya pak Eh ustad Pelaku jual beli tidak boleh saling menahan objek yang menjadi jual beli Yang ditahannya rumah atau sertifikat? Sertifikat Anda jual beli sertifikat atau jual beli rumah? Jual beli rumah Rumah tetap dipakai oleh pemilik atau tidak? Tetap Terus mana yang ditahan oleh bank? Sertifikat Bukti kepemilikan Astaghfirullah Kalau saya bilang Saya jual ini ke anda Saya bilang Tapi karena anda tunai Ini tidak bisa dulu anda pakai Saya bawa dulu Ya Ini ia hutang dengan hutang Anda bayarnya nanti Barang serah terimanya nanti Ya Tapi ini pakai dulu oleh anda Ha? Kemudian sertifikatnya ada Atau bukti Originalnya anda ambil Agar anda tidak bisa jual dulu Sebagai jaminan Ya Ini sudah serah terima atau belum barangnya? Barangnya sudah Tapi secara Apa? Secara resminya belum Ini kan di sertifikat nama anda atau nama bank? Nama konsumen? Ya udah Berarti itu milik anda atau milik bank? Milik konsumen Ya udah Kalau ini harganya naik Yang dapat untung anda atau bank? Konsumen Nah milik anda berarti sudah kan? Ya Kalau umpamanya hancur Laka terlalu terjadi gempa Likipaksi ke dalam Ya rugi anda atau bank? Konsumen juga udah Lalu apa yang ditahan oleh bank? Kan hanya suratnya doang Paham? Paham Sudah? Berarti masih masalah serah syariat? Kalau Kalau Nanti deh Lanjut aja yang lain dulu Ustaz Gak apa-apa Soalnya saya taunya juga dari Ustaz Dari Ustaz Ustaz yang mana saya Saya bilang dulu apa? Untung taunya dari saya kayak seperti itu gak boleh Ya? Ya Lupa kali antum Mungkin ya Ustaz Saya lupa Allah Tidak Maksud saya Biar antum senang Tidak ada lagi ganjala Alhamdulillah Clear Ya silahkan pertanyaan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya mohon maaf Saya bukan Dewan Syariah di BNI Syariah Dan juga Bukan pemilik Tidak ada hubungan saya dengan Apa tadi namanya Pak Indra Cuali beliau minta konsul dengan tim saya Konsul Sesuai syariah atau tidak Jadi saya tidak ada kepentingan Ini iklan saya tidak Anda jadi gak jadi Saya gak akan rugi Tapi Anda bertanya ke syariah Saya bantu Saya dapat pahala dari Allah Cukup bagi saya Betul kan Pak Fitrianov ya Saya gak ada hubungan kan Dari BNI Syariah Gak ada hubungan Antai Silahkan Ustaz Saya mau menanyakan Dari sudut pandang Pelaku penjual rumah Karena kebetulan Pelaku apa? Pelaku penjual rumahnya Maksud pelaku penjual rumahnya Katakanlah saya ini sebagai Penjual rumahnya gitu Ustaz Pemilik rumah Pemilik rumah Developer Ya sebagai developer Yang mau ditanyakan itu Ustaz Karena Kekhawatiran yang Terjadi itu Rata-rata dari Konsep keamanannya Ustaz Maksudnya Semisal konsumen yang memang Sudah terjadi akad Apabila tidak mampu membayar Nantinya akan seperti apa Di konsep keamanan itu Pemaparannya ini yang Saya pribadi Dan juga teman-teman saya Masih belum pahami Ustaz Sebagai pelaku penjual rumah Pelaku penjual rumah? Ya developernya itu Ustaz Anda menanyakan ini Kasus ini atau kasus umum maksudnya? Kasus rumah khususnya Bukan kasus yang sekarang dihadapin kan ya? Kalau untuk dengan berhubungan dengan BNI Dengan perumahan Albayang tidak Ustaz Tidak secara umum Ya secara umum Anda punya rumah Ya saya punya perumahan Terus Anda ingin jual Saya pengen jual Terus Tapi dengan konsep syariah Syariah Dan kebetulan memang Tidak pakai lembaga keuangan Tidak pakai lembaga keuangan Dari awal Anda tidak Apa namanya Cek orangnya layak Atau tidak Berkening kekorannya segala macam Ternyata dia berbohong umpamanya Ya kata-kata Terus bagaimana safety-nya Anda? Ya dari segi keamanannya Kita secara konsepnya itu Belum paham Bisa bantuan Insya'at Assalamualaikum 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 Ada Kalau ini Kasusnya lain Tanpa lembaga keuangan Mungkin yang dia tanyakan Kalau dengan lembaga keuangan Itu lembaga keuangan Yang menyiapkan safety-nya tadi Kalau dengan pribadi langsung Ada salah seorang pejabat Di kementerian keuangan Beliau sudah bertobat Alhamdulillah Beliau ingin pergi Pindah ke daerah lain Ini ngaji Di suatu kota Di Pulau Jawa Ini juga Kemudian Dia ingin jual rumahnya Di daerah Kemang Pertama Di daerah Bekasi Dan ingin jual Tanpa lembaga bank Karena pembelinya bilang Saya tidak mau pakai bank Pak Kata penjualnya Saya juga tidak mau pakai bank Dia jual dengan harga 3,5 M Kemudian Dengan cara pembayaran Bayar dulu 500 Pada saat akat 100 juta Nanti setengah sisanya Setelah 6 bulan Sisanya lagi Setelah 6 bulan setelah itu Ditutupi seluruhnya 3,5 M Tadi Datang Mereka ke notaris Kata notaris Saya tidak berani Membuatkan akatnya ini Ya Nanti Kalau Setelah 6 bulan Dia tidak bayar Bagaimana Atau Bulan ke 6 Bayar Bulan ke 12 Dia tidak bayar Bagaimana Lalu dia Menghubungi saya Ustaz Ini Notaris Tidak mau membuatkan akatnya Ustaz Karena resikonya yang tinggi Bagi penjual Ya Karena Tidak jelas disitu Saya katakan Coba hubungi tim saya Tim ETA Masya Allah Dibantu pak Akhirnya Dibuatkan template Oleh tim saya Seperti ini caranya Ya Saya Bocorkan Dan siapkan Tidak catat dengan baik Bahwa rumah Yang Dijual tadi Itu Dijaminkan Dipegang Dipegang surat-suratnya Semuanya Oleh pihak Yang ketiga Yaitu Notaris Sebelum lunas Tidak akan dibalik Namakan Tapi Serah terima rumah Bisa Pakai langsung Bisa Jadi dalam fikih itu Ada kabat namanya Hakiki Ada kabat namanya Hukmi Serah terima Barangnya Diserahkan Ini yang Bapaknya Ini kabat Pegang Ini namanya kabat Hakiki Jelas Kalau kabat Hukmi Hanya surat-surat Penjualannya Atau Sertifikat Segala macam Itu yang diserahkan Balik nama Atau dipegang Itu namanya kabat Hakiki Dua-duanya boleh Salah satunya pun boleh Jelas Kalau kabat Hakiki Rumah dipakai Dan ditempati oleh Pembeli Ya Tapi Untuk Penjaminan Agar Dia yakin Membayar Ini dipegang dulu Oleh notaris Tidak diserahkan Tidak balik nama Karena kalau sudah balik nama Diserahkan kepada Si pembeli Kemudian Menghilang dia setelah Bulan ke enam tadi Pindah dia Ke Madinah Nabawiah tinggal disana Gimana mau ngejarnya Hah Ya atau tidak Boleh akat seperti ini Boleh Sudah serah terima Sudah kabat Jelas Maka Saya katakan Ke teman-teman Tolong buatkan akatnya Bahwa Surat-surat Dipegang dulu Oleh Pihak notaris Andai Terjadi One prestasi Terlambatan Pembayaran Ya Dan Tidak mampu Si pembeli Melanjutkan Maka Rumah Dijualkan Ke pihak ketiga Jelas Berarti Sekarang Ada pembeli Kemudian Kemudian Ada Penjual Pihak pertama Penjual pertama Ada pembeli Pertama Ada nanti lagi Pembeli Kedua Kalau andai Tidak Karena Tidak mampu Membayar Atau One prestasi Dijualkan Pembeli Kedua Penjual Pertama Hanya Mengambil Sisa Haknya Dia Tadi Sudah Dibayar Dia 500 Juta Tinggal 3,5M Lagi Jelas Dijual Properti Kan Biasanya Naik Terjual Dengan Harga 4M Berapa Sisa Hak Penjual Pertama Tetap 3M Jelas Dan Bila Terjadi Sebaliknya Turun Harga Rumah Terjual Cuman 3,1M Berapa Hak Daripada Penjual Pertama Tetap 3M Lagi Pembeli Tadi Cuman Dapat 100 Juta Kalau Terjual Kurang Dari Itu 2,9M Berarti Diambil Semuanya Penjual Pertama Dan Masih Ada Kewajiban Pembeli Pertama Untuk Mengembalikan 100 Juta Tidak Dibayarnya Di dunia Di akhirat Pasti Dibayarnya Jelas Begitu Cara Baru Notaris Mau Membuatkan Akadnya Afon Untuk Pembeli Keduanya Tadi Berarti Harus Sudah Sedia Dari Awal Apa Pembeli Kedua Apabila Yang memang Pertama Pembelinya Gagal Maka Itu Kan Akan Dijual Ke Pembeli Kedua Itu Apa Sudah Disediakan Dari Awal Apo Belakangan Saja Bisa Iyamu Harus Belakangan Itu Akad Kedua Selanjutnya Tidak Ada Hubungan Dengan Pertama Mungkin Dapat Mungkin Juga Dapat Dapat Faham Anto Silahkan Pertanyaan Yang Ketiga Bapak Itu Bapak Silahkan Bapak Sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Dinaikin Aja Micnya Kasihan Bapak Barak Allah Barik Fikmah Ada Pertanyaan Ketika Ketika Bertransaksi Dengan BNI Sariah Ada Klausul Mengenai Asuransi Itu Saja Asuransi Ada Asuransi Silahkan Jawab Pak Baik Terima kasih Pak Langsung Dijawab Insya Allah Untuk Nasabah Yang tidak Menginginkan Asuransi Kita Akan Akumunir Pak Jadi memang Sudah Dibicarakan Sejak lama Secara Realitanya Memang Sudah Ada Case By Case Yang Tanpa Asuransi Tapi Secara Formal Sedang Dimintakan Ijin Insya Allah Dalam Waktu Dekat Komitmen Dari Kami Pak Jadi Buat Yang Tidak Setuju Asuransi Mudah-mudahan Kedepannya Juga Bisa Seragam Ya Pak Kita Komodir Insya Allah Itu pesan Dari Teman-teman kami Di BNI Syariah Pusat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Boleh saya Nambahkan Pak Trianof Yang saya Tahu juga Ada Beberapa Kasus BNI Syariah Menjualnya Sudah Include Asuransinya Di dalam Ada Seperti itu Kalian Include Atau Terpisah Yang Akadnya Yang Anda Akan Lakukannya Include Atau Terpisah Yang ini Dengan Pak Yang Ini Skemanya Ada Dua Pak Include Dan Terpisah Kalau Include Pak Maksud Include Itu Anda Beli rumah Tapi Ada rumah Ada Rumah Ada Asuransi Syariah Pastikan Ya Ada Asuransi Syariah Boleh Atau Tidak Boleh Karena Akad Ghorol Mengikut Kepada Akad Yang Jelas Ini Sama Dengan Anda Beli Tiket Pesawat Terbang Anda Beli Garuda Umhamanya Tiket Garuda Dari Jakarta Dari Cianjur Anda Tidak 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 Jakarta Tidak Tidak Surabaya Umhamanya Dengan Harga 2 juta Rupiah Umhamanya Ya Itu 11% Dari Harga 2 juta Sudah Ada Asuransi Jasara Harja Bukan Yang Syariah Malah Konvensional Berarti 11% Berapa Itu 220 Ribu Asuransi Jelas Ini Include Di Dalamnya Kalau Tidak Boleh Jangan Naik Pesawat Anda Bisa Anda Beli Tiket Pesawat Pak Saya Tidak Mau Pakai Jasara Harja Bisa Ya Udah Masalah Mau Naik Tidak Cara Syariah Bagaimana Ustaz Dalam Syariah Akad Gharal Yang Mengikut Kepada Akad Yang Jelas Hukumnya Boleh Akad Yang Mengikut Itu Dimaafkan Kalau Dia Tersendiri Tidak Dimaafkan Dalam Akad Ghorab Kalau Anda Ingin Beli Janin Yang Ada Di Perut Induk Sapi Apa Nama Sapi Unggul Kalau Beli Janin Kan Murah Kalau Sudah Lahir Kan Mahal Harganya Ya Tidak Anda Beli Janin Tidak Jelas Kan Bisa Dues G Ustaz Terserandal Tapi Ghorab Nya Udah Bisa Kecil Ustaz Iya Tapi Dia Belahir Sehat Atau Mati Cacat Atau Tidak Tetap Masih Ghorab Iya Atau Tidak Maka Rasulullah Telah Melarang Rasulullah Melarang Menjual Beli Janin Yang Dalam Perut Induknya Kalau Anda Beli Induk Yang Sedang Bunting Tadi Induk Ini Kalau Tidak Bunting Harganya 10 Juta Dalam Keadaan Bunting Pasti Harganya Beda Iya Atau Tidak Menjadi Harganya 12 Juta Sudah Include Dengan Janin Ini Anda Beli Include Janin Tidak Pak Ya Iya Masa Saya Jual Induk Janin Tidak Include Dengan Janin Dan Ini Menanggara Tidak Yang Janin Boleh Akat Seperti Ini Ijma' Para Ulama Kalau Anda Tidak Boleh Bilang Berarti Anda Bukan Ulama Tidak Ngerti Islam Juga Ijma' Boleh Begitu Juga Jual Beli Rasulullah Melarang Rasulullah Melarang Menjual Belikan Buah Di Pohon Yang Belum Matang Anda Punya Pohon Rambutan Ada 30 Pohon Di Tanah Anda Satu Pun Belum Ada Yang Matang Dan Di Kupun Orang Lain Di Kota Cianjur Juga Belum Ada Matang Buah Rambutannya Ya Ini Ini Mengikut Status Akad Akad Kepada Yang Boleh Hukumnya Menjadi Boleh Faham Faham Jelas Jadi tinggal Untuk membuatkan saja Akad Cuma Satu Include Artinya Si pembeli Sudah tahu Beres Disini Sudah ada Asuransi Syariahnya Boleh Dia Ngeklaim Boleh Dia Ngeklaim Boleh Terjadi sesuatu Pengen Ngeklaim Atau Tidak Jangan Ngeklaim Terbakar Nanti Rumah Anda Jelas Ini Boleh Akad Kalau Include Tadi Itu Yang Masalah Asuransi Setelah Ini Pertanyaan Dari Akhwat Kita Bacakan Kemudian Yang Ingin Bertanya Silahkan Menuju Kesana Dan Kesebelah Sana Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ustad Saya Dari Bandung Sengaja Pengen Tanya Langsung Karena Ada Pertanyaan Mengganjal Tetapi Tentang Masyarakat Ustad 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 Semoga Sementar Semoga Allah Memberikan Pahala Setiap Langkah Antum Dari Bandung Kemari Tapi Kedepannya Ada Aplikasi Halo Ustad Saya Sudah Coba Gagal Terus Ustadz Apakah Jamur Termasuk Jakab Pertanyaan Atau Perniagaan Yang dimaksud Dengan Makanan Pokok Bila Orang Makan Itu Tanpa Makan Yang Lain Dia Bisa Bertahan Hidup Orang Hanya Makan Itu Yang Dikatakan Dari Para Ulama Al-Iqtiyat Orang Hanya Makan Beras Saja Tanpa Makan Yang Lain Bisa Bertahan Hidup Bagaimana Kalau Makan Jamur Aja Tanpa Makan Yang Lain Bisa Bertahan Hidup Bisa 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 Dia Gak Makan Nasi Gak Makan Gak 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 Bisa Jamur Dimakan Dari Pagi Sampai Sore Sampai Malam Sampai Besok Berapa Hidup Kira Kira Saya Gak Tahu Berarti Dia Bukan Makanan Pokok Maka Tidak Ada Zakat Pertaniannya Yang Ada Ini Menurut Jumhur Kalau Hanafiah Iya Setiap Yang tumbuh Di bumi Melihat Beliau Iya Sampai Pun Togih Pun Ada Zakat Kalau Menurut Hanafiah Kalau Jumhur Tidak Tetapi Jamur Ini Untuk Konsumsi Pribadi Atau Untuk Dijual Berarti Zakat Zakat Perniagaan Hitungnya Bukan Ketika Panen Tapi Ketika Tahunan Mulai Usaha Awal Berapa Modal Yang Untuk Jamur Ini Itu Dihitung Dari Modal Atau Dua Dua Modal Awalnya Awal Mulai Awal Mulai Kemudian Awal Mulai Berapa Apanya Modal Awal Mulai Dari Seluruh Modal Itu Sebagian Besar Adalah Dari Dana Investor Ada Lebih Banyak Dana Investasi Kalau Investor Investor Yang Berzakat Bukan Anda Yang Berzakat Anda Yang Berzakat Kan Paling Hasil Yang Untuk Anda Kalau Awalnya Si Ustaz Kalau Yang Dibangunkan Untuk Jamurnya Umpamanya Apanya Ten Apa Namanya Kebetulan Tidak Ngebangun Ustaz Sewa Jadi Sistemnya Sewa Yaudah Berarti Uang Sewa Itu Tidak Masuk Karena Ini Tidak Mau Dijual Belikan Yang Dijual Belikan Kan Hanya Jamurnya Saja Kan Ya Bibitnya Saja Kan Ya Berapa Modal Bibitnya Sampai 53 Juta Awalnya Si Bertahap Yang Pertama Kali Sekitar 22 Juta 22 Tidak Sampai Nisab Kemudian Nambah Lagi Jadi 23 Dikali 2 Cepat Sempat Di atas 50 juta Cuman Setelah itu 50 juta Dua bulan setelah itu Turun lagi Kemudian Periode selanjutnya Karena Uangnya Kepakai Sama Pribadi Jadi Diganti Sama Dana Investor Jadi Turun Lagi Di bawah Nisab Setelah itu Dia Menghitungnya Begini Empat Manya Saya Setor 20 juta Tapi Saya Punya Uang Juga Yang Lain Di Tabungan Saya 35 Juta 35 Tambah 20 55 Kan Ya Ini Sudah Sampai Nisab Saya Menghitung Zakat Sendiri Yang Menghitung Zakat Masing Bukan Bukan Digabung Jelas Ini Berarti Sudah Mulai Nisab Sudah Menghitung Houl Tadi Terus Naik Turun Naik Turun Penjualannya Nanti Setahun Saya Hitung Setor Tadi Ke Anda Berarti Dilihat Pada Saat Setelah Nisab Tercapai Setahun Kemudian Dilihat Lagi Setahun Kemudian Hormanya Dihitung 354 Hari Dari Terakhir Nisab Pertama Pertama Dari 94 Harinya Pada Tanggal 355 Hari Setahun Itu Kan Ya 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 365 Atau 354 365 Oh Ya Saya Rubah Cara Berfikiran Allah Mengatakan Inna Iddata Syuhuri Inna Allah Isna Asyara Shahram Fi Kitab Allah Yawma Khalaqas Samawati Wal Ab Pada Hari Allah Mencipta Kalingi Dan Bumi Bulan Itu Ada 12 Dan Hari Itu Kata Rasulullah S.A.W. Sebulan Itu Kata Rasulullah Asyar Ruhakadha Wuhakadha Wuhakadha Berapa Berarti Kemudian Beliau Mengatakan Asyar Ruhakadha Wuhakadha Wuhakadha Berapa Itu Yang Bulan Tidak Ada Bulan 28 Tidak Ada Bulan 31 Yang 31 28 Itu Bulan Bulanan Jelas Anto Yang Tadi Itulah 354 Hari Jelas Maka Saya Katakan 354 Hari Ini Bagi Komuslimin Di Masa Dulu Sebelum Ada Penanggalan Penanggalan Mesehi Ini Semua orang Tahu Bulan Itu Ketika Kelihatan Tanggal Sekian Kata Sedihat Kalau Yang Penanggalan Ini Tidak Ada Yang Tahu Makanya Imam Syafi'i Pernah Mengatakan Dalam Kitab Al-Uumnya Bila Akad Salam Akad Salam Serahkan Uang Sekarang Serah Terima Barangnya Ditentukan Tanggal Sekian Kalau Tanggalnya Dibuat Dengan Tanggal Efrenjiah Atau Januari Februari Tersebut Batal Akadnya Karena Mereka Tidak Punya Aturan Yang Jelas Kalau Islam Jelas Aturannya Bulan Yang Kelihatan Tidak Tidak Bisa Saya Tepuk Orang Bohong Tidak Ada Penipuan Selagi Ada Mata Dia Yang Lihat Bulannya Gede Ini Tanggal Satu Ini Ada Bulan Gede Tanggal Satu Ada Jelas Setelah Setahun Itu 354 Hari Tadi Setelah Mulai Usaha Tadi Saya Hitung Lagi Saya Lihat Kan Ada Namanya Hasil Penjualan Anda Sudah Jadi Berbentuk Uang Ada Uang Sekian Ada Yang Masih Berbentuk Jamur Yang Di Bebit Bukan Bebit Lagi Kan Sudah Lama Tumbuhnya Tadi Kan Dipanen Terus Kan Ya Medianya Kan Yang tumbuh Perhari Itu Kan Yang Perhari Itu Saya Lihat Saya Perkirakan Itu Berapa Harga Yang Ada Sekarang Perhari Ini Yang Bisa Dijual Anda Katakan Ada Yang Diambil Besok Sori Dan Pagi Harganya Sekian Sekian Seterusnya Ada 5 Juta Pak Dari Uang Tadi Yang Punya Saya Saya Tambahkan Dengan Perkiraan Barang Jadi Lagi 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 Yang Yang Lain Kalau Yang Lain Itu Anda Yang Ngitung Seperti Tadi Terpisah Terpisah Jelas Jadi Berarti Dari Bagian Hasil Tadi Digabungkan Dengan Dari Bagian Hasil Itu Uang Rupiah Anda Masuk Harta Saya Masuk Harta Anda Dengan Diterima Kemudian Anda Tambahkan Dengan Hasil Yang Tempat Satu Lagi Dengan Ada Uangnya Ada Piutang Ya Kemudian Dikurangi Kemudian Barang Yang Ada Per Saat Itu Dikurangi Dengan Hutang Kali 2,5% Jelas Kemudian Sekalian Untuk Penyalurannya Kan Sekarang Banyak Yang Namanya Lembaga Jakat Lebih Abdol Langsung Ke Penerimanya Langsung Atau Bisa Lewat Lembaga Jakat Kalau Bertanya Buri Abdol Anda Kalau Saya Terima Kasih Anda Uang Tadi Pagi Saya Di Mobil Ada Jemaah Yang Bertanya Ustaz Saya Zakat Saya Alhamdulillah Kemarin Satu Meliar Ya Saya Bagi Ke Kerabat Kerabat Saya Saya Bagi Langsung Ustaz Ada Yang 40 Juta Ada 45 Juta Ada 50 Juta Ya Orang Yang Terima Ini Lebih Senang Mana Anda Kasih Langsung Ketangan Dia Atau Anda Katakan Ambil Di Lembaga Zakat Fulan Ya Mana Lebih Senang Ya Ya Sudah Langsung Mana Dia Kan Langsung Lebih Baik Langsung Anda Membawa Ke Bahagian Ke Rumah Orang Orang Yang Terdekat Mungkin Dia Adalah Tetangga Anda Mungkin Kerabat Anda Cukup Sudah Boleh Pulang Atau Ke Bandung Baik Kita Bacakan Pertanyaan Dari Ahwat Assalamualaikum Bersad Apa Hukumnya Menggunakan BPJS Kesehatan Secara Mandiri Yang Mendaftarkan Kepesertaannya Secara Mandiri Sekarang 2019 Sudah Diwajibkan Pemerintah Tidak Apa-apa Boleh Pertanyaan Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Hukumnya Tentang GoFi Dan OVO Sebentar Ini Bapak Berdua Sudah Selesai Tidak Ada Yang Berkaitan Langsung Tersampur Tersampur Tidak Dipisah GoFi Dan OVO Selagi Mereka Masih Ada Diskon Ya Anda Store Uang Ke Mereka Walaupun Katakan Disimpan Di Bank Wala Dipakai Tapi Kan Yang Menurut Anda Setor Uang Kan Ke Dia Dan Menjadi Milik Dia Itu Nama Akadnya Apa Pinjaman Namanya Bila Dia Memberikan Pertambahan Kepada Anda Namanya Ribah Udah Jelas Tidak Perlu Masalah Uang Itu Disimpan Di Mana Disini Disini Tidak Masalah Jelaskan Anda Setor Ke Dia Dia Mau Taruh Di Bank Mau Di Urusan Dia Lah Mau Dia Pakai Mau Tidak Urusan Dia Tembes Anda Pinjamkan Ke Dia Akadnya Kor Bismillah Semoga Ustaz Nantiasa Dilindungi Allah Ingin Bertanya Ada Deployover Yang Menawarkan Perumahan Syariah Tapi Harga Cash Dan Harga Kredit Berbeda Harga Cash Keras 130 Juta Di Kredit Selama 15 Tahun Jatuh Menjadi 300 Juta Lebih Apa Ini Termasuk Ribah Ini Pertanyaan Yang Paling Sering Ditanyakan Oleh Kau Muslimin Ya Menurut Mereka Dan Memang Ada Sebagian Ulama Ada Satu Dua Ulama Yang Mengatakan Seperti Ini Tidak Boleh Tapi Pendapat Ini Tidak Kuat Atau Lemah Atau Merjuh Ya Karena Harga Tunai Dengan Harga Satu Tahun Dengan Harga Dua Tahun Sampai 15 Tahun Pada Saat Di Awal Ya Anda Katakan Ini Berapa Harganya Kata Dia 150 Juta Kalau Cash Setahun Tambah 10% 10 Tahun Tambah 100% 300 Juta 15 Tahun Tambah 50% Lagi 375 Ya Ya Tidak 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 75 Juta Ya Udah Dia Hanya Bila Ya Udah Saja Bapak Mau Beli Tidak Saya Tidak Beli Ada Akad Di Sini Tidak Ada Ada Satu Dua Akad Tidak Ada Akad Malah Faham Terus Dari Mana Haram Tidak Ada Akad Kalau Dia Katakan Saya Mau Tunjuk Yang Ini Kata Dia Yang 10 Tahun Harganya Berapa Tadi 300 Juta Sekarang Harganya Satu Dua Tiga Empat Banyak Atau Berapa Harganya Satu Yaitu 300 Juta Dengan Pembayaran Selama 10 Tahun Ada Dua Harga Disitu Tidak Yang Ada Banyak Penawaran Harga Tetapi Akadnya Satu Harga Kira-kira Bank Syariah Berani Tidak Terima Kalau Ada Yang Beli Pak Fitrianoff Karena Saya Kenal Lantum Saya Pengen Akadnya Seperti Ini Baik Ustaz Mungkin Saya Satu Tahun Mungkin Dua Tahun Mungkin Tiga Tahun Mungkin Sepuluh Tahun Mungkin Juga Besok Saya Bayar Tunai Berapa Harga Pak Fitrianoff Coba Berapa Harganya Jawab Coba Coba Jawab Pakai mic Biar Antum Semangat Belajar Tidak Ada Akad Ini Tidak Mungkin Paham Saya Menurut Berapa Kan Berapa Yang Saya Setujui Ini Kan Ghorol Atau Tidak Ghorol Yang Besar Dan Tidak Ada Juga Di Dunia Berakad Seperti Itu Paham Lalu Maksud Langkah Dari Situ Bagaimana Bila Terjadi Akad Ya Sudah Saya Setuju Biasanya Kalau Dikatakan Setuju Tentu Diambil Yang Tunai Ya Tidak Ya Tidak Saya Setuju Berarti Yang Tunai Hitungan Yang Paling Cepat Ternyata Dia Molar Setahun Ke Tanah Setahun Berarti 110 Bayar 10 Juta Lagi Tambah 10% 15 Juta 190 Tadikannya Disini Terjadi Riba Faham Antum Itu Taib Taib Kita Bacakan Sebentar Assalamualaikum Rahmatullah Assalamualaikum Saya Bertanya Kalau saya Sudah ada rumah Tapi masih KPR Tidak syariah Kurang lebih Masih 7 tahun lagi Sekarang ada Keinginan untuk KPR syariah Tabungan saya Baiknya buat Melunasi yang dulu Atau DP Yang KPR syariah Bila seorang Terlibat Berbuatan Dosa Sebaiknya Bertobat Kepada Allah Secepatnya Bagaimana Cara Bertobat Dari Riba Allah Mengatakan Siapa yang datang Kepadanya Peringatan Allah Mahrumkan Riba Lalu Dia Berhenti Apa Artinya Berhenti Diputuskan Akadnya Dengan Bank Riba Tadi Bagaimana Cara Mertuskannya Kalau Bisa Anda Minta Bahwa Saya Bayar Pokoknya Sulu Saya Terima 100 Juta Saya Berasa 100 Juta Tanpa Ada Pertambahan Tentu Dia Tidak Mahukannya Maka Cara Bertaubatnya Hanya Anda Bayar Tunai Seluruhnya Sudah Selesai Akad Riba Anda Dengan Dia Jelas Itu Lebih Penting Daripada Anda Bikin Akad Walaupun Syariah Yang Baru Selesaikan Dulu Riba Anda Bertobat Kepada Allah Setelah Itu Mungkin Anda Jual Rumah Anda Tadi Kalau Ingin Lebih Dekat Dengan Kawasan Yang Lebih Islami Anda Beli Setelah Itu Dengan Tunai Mungkin Lebih Baik Wallahu A'lam Dan Minta Kepada Allah Untuk Memudahkan Lulusan Kita Karena Dalam Kondisi Keuangan Sekarang Repot Juga Menjual Rumah Dengan Cara Tunai Seperti Tadi Tadi Kepada Pernanya Dari Laki-laki Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Saya Menanya Ada Di Sekolah Punya Koperasi Simpan Pinjam Yang Dahulu Dengan Bunga 2% Menurun Sebesar Simpanan Pinjaman Nah sekarang Karena Sudah tahu Itu riba Kemudian Sudah Mau Berhenti Dengan Tidak Tidak Pake bunga Sekarang Meminjam Itu Cuman Ada Biaya Administrasi Administrasi Itu Boleh Kalau Biayanya Real Tidak Dapat Keuntungan Tidak Jadi Yang Jadi Yang Saya Bingung Gitu Saya Tanya Dulu Saya Diangkat Ketuanya Kalau Ini Halal Nanti Saya Mau Jadi Ketua Kalau Enggak Yang Lain Aja Gitu Gini Caranya Disini Dibutuhkan 2 Juta Per Bulan Untuk Biaya Petugas Dan Pengadaan Kertas Sudah Dihitung Setahun Itu 24 Juta Jadi Jatuh Sebulan Itu 2 Biaya Kertas Dan Pembayar Pengurus Sebagai Pengelola Gitu Ya Yang Saya Tanyakan Setelah Dihitung Ternyata 0,5% Dari Besarnya Pinjaman Untuk Mencapai Satu Bulan 2 Juta Gitu Nah Kemudian Tidak Boleh Biaya Administrasi Dengan 0,5% Dari Yang Dipinjam Biaya Administrasi Itu Real Ya Sebentar Mas Teril Itu Mau Pinjam 1 Juta 2 Juta 5 Juta 10 Juta Biaya Administrasi Tetap Omannya 10 Ribu Tapi Untuk Memenuhi Misalkan Uang 17 Juta Dihitung Itu Dipinjam Oleh Beberapa Orang Misalnya Ada 5 Orang 3 Orang Sebulan Gitu Berarti Biaya Dibutuhkan 2 Juta Satu Bulan Itu Kalau Tidak Ada Orang Minjam Insyaallah Itu Karena Kalau Tidak Ada Dari Mana Biar Administrasinya Kalau Tidak Ada Satu Orang Yang Minjam Berarti Dia Bayar 2 Juta Iya Makanya Itu Yang Saya Bingung Ustaz Ya Saya Juga Bingung Jadi Yang Syariah Itu Anda Tetapkan Biaya Untuk Transaksi Untuk Karyawan Segala Macam Tadi Berapa Per Transaksi Bukan Anda Hitung Kebutuhan Setahun Mereka Bukan Biaya Per Transaksi Jadi Orang Yang Mau Banyak Mau Dikit Biayanya Sama Mau Pinjam Uang Banyak Mau Dikit Biayanya Sama Realnya Biasanya Berapa Buat Materai Buat Kertas Berapa Biasanya Sampai Rp20.000 Kalau Petugasnya Boleh Dibayar Jasa Petugas Setiap Bulan Itu Yang Pencatat Berapa Biasanya Berapa Sampai Rp20.000 Realnya Rp20.000 Netnya Rp20.000 Udah Tetapkan Rp20.000 Mau Ada Orang Mau Pinjam Mau Tidak Mau Banyak Mau Dikit Uangnya Mau Banyak Mata Sedikit Yang Minjam Tetap Biar Rp20.000 Per Transaksi Wallahualam Tapi Sedikit lagi Ustaz Bagaimana Kalau Biaya Itu Jasa Jasa Dicicil Oleh Orang Yang Meminjam Itu Misalnya Tidak Misalnya Biar Biar Dua 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 Kali Boleh Gak Gitu Ya Gitu Assalamualaikum Pertanyaan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu Di tempat Yang riba Tapi Dengan syarat Harus Motong Jenggot Atau Mungkin Di bank Yang syariah Ben I syariah Ambil panjang Jenggotnya Mungkin Mungkin Hampir sama Dengan Anto Atau Di bank Syariah Atau Di jasa Yang sifatnya Syariah Apakah Itu Masuk Dalam Kebutuhan Hidup Dariyat Sama Hajiat Ustaz Dariyat Sama Hajiat Sebentar Kan Negara Kita Ada Namanya HAM Bahkan Anda Kementerian Tersendiri Atau Tidak Anda Bekerja Pake Jenggot Memang Kalau Akutan Pake Jenggot Atau Pake Tangan Biar Laporan Keuangan Pake Jenggot Yang Bekerja Atau Tangannya Tentu Pake Tangan Udah Apa Hubungan Dengan Jenggot Saya Bilang Ke Atasan Anda Saya Adukan Anda Ke HAM Benar Ini Pelanggaran HAM Namanya Ini Paham Untuk Udah Dia Kalau Bilang HAM Udah Diam Saya Jadi Tidak Masuk Dalam Kebutuhan Itu Sebentar Saya Kenal Ikhwan Antum Jangan Takut Untuk Taat Kepada Allah Itu Karena Allah Pemilik Langit Dan Bumi Cuma Cuma Cari Celah Celah Yang Nakut Nakut Mereka Tadi Yang Mereka Tidak Takut Dengan Allah Dengan HAM Mereka Takut Saya Ada Teman Beliau PNS Senior Dan Kepala Bidang Di Ring 2 Di Runggal Wapres Dulu Dia belajar Saya 2013 Pelatihan Penampilannya Jenggotnya Sama Panjang Dengan Antum Cingkrangnya Tinggian Dia Mungkin Dari Antum Saya Bilang Anda Di Ring 2 Begini Penampilan Tidak Bermasalah Pak Pernah Di Di Permasalahkan Oleh Atasan Saya Kepala Runggal Panggil Saya Ketika Dia Tanyakan Seperti Itu Saya Jawab Pak Ini Masalah HAM Pak Kalau Bapak Tetap Menanyakan Ini Bapak Saya Gadukan Ke HAM Jelas Ya Maksud saya Gini Ustaz Biasa Kalau Di Antum Bilang Ini Haram Segala Macam Dia Tidak Mau dengar Dia Selesai Urusannya Maksud saya Ustaz Pertanyaan Berikutnya Tunjukin Baik-baik Gak Mau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Sedang Belajar Usaha Untuk Terbebas Dari Lingkungan Lama Saya Yang Bekerja Di Tempat Riba Sekarang Saya Belajar Usaha Dengan Membuka Warung Makan Dengan Sistem Bagi Hasil Saya Disini Berlaku Sebagai Pengelola Sedangkan Saya Belumanya Saudara Saya Nah itu Investornya Saudara Anda Ya Investornya Saudara Saya Saya Pengelola Terus Nah saya itu Sudah berjalan Kira-kira Setahun Lebih Karena Waktu itu Saya Belum Paham Cara Bagi Hasil Jadi Dari Modal Yang Diberikan Itu Saya Gunakan Untuk Membuka Usaha Mulai Sewa Tempat Yang Paling Maha Sewa Tempat Peralatan Kemudian Persediaan Awal Nah itu Karena Kesepakatannya Waktu itu Saya Belum Paham Jadi Dibuat Kesepakatan Dimana Hasil Tiap Bulan Itu Dari Hasilnya Itu Disisihkan Katanya Untuk Biaya Sewa Tahun Berikutnya Kemudian Untuk Tabungan THR Dan Usaha Rumah Rumah Makan Seperti Ini Kan Kembali Modalnya Lama Ustad Jadi Saya Waktu Itu Membagi Hasil Langsung Tiap Bulan Jadi Setelah Dikurangi Biaya Sewa Untuk Tahun Kedepannya Dan Biaya Tabungan Yang Punya Modal Setuju Setuju Tidak Ada Masalah Ini Bukan Bagi Hasil Namanya Anda Makan Uang Investor Kalau Dia Setuju Ya Alhamdulillah Jadi Gak Apa Ustaz Gak Apakah Ini Namanya Akatnya Berubah Jadi Ijarah Anda Disewa Dia Bukan Bagi Hasil Yang Bagi Hasil Itu Adalah Setelah Selesai Dilihat Kalau Dapat Modal Setelah Kembali Baru Ada Yang Dibagi Kalau Kurang Modalnya Tidak Ada Yang Dibagi Tapi Ini Dia Sudah Setuju Membagi Langsung Bukan Bagi Hasil Lagi Nama Akatnya Tapi Boleh Karena Akat Itu Bukan Namanya Yang Penting Hakikatnya Bila Tidak Ada Yang Dilanggar Masalah Boleh Jadi Memang Dari Awal Itu Kelebihan Dari Biaya Baya Itu Kita Langsung Bagi Dua Ustaz Dan Itu Besarannya Apakah Boleh Sesuai Kesepakatan Misalkan Sesuai Kesepakatan Terima Kasih Syukra Kita Bacakan Tanyaan Dari Ahwat Terlebih Dahulu Kita Akan Berhenti Sampai Jam 12 Membuka Usaha Travel Untuk Jalan Jalan Ke Negeri Kafir Travel Jalan Jalan Ke Negeri Kafir Dapat Apa Ke Negeri Kafir Dapat Penyakit HIV Pulang Ya Ya Atau Tidak Belum Lagi Dapat Budaya Kafir Pergi Ke Negeri Kafir Itu Darurat Apa Arti Darurat Kalau Tidak Ada Di Negeri Muslim Kita Akan Diwajibkan Hijrah Bahkan Allah Mengatakan Wajib Hijrah Bagi Yang Tidak Illa Mustad Afin Kecuali Orang Orang Yang Lemah Tidak Bisa Jalan Perjalanan Jauh Baru Boleh Dia Tidak Hijrah Dari Negeri Kafir Andai Umpamanya Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Solat Di Indonesia Dilarang Sama Pemerintah Solat Baik Sendirian Di rumah Apapun Berjamaah Kita Berarti Harus Hijrah Tinggalkan Indonesia Semuanya Faham Sekarang Sekarang Masih Boleh Kita Solat Di Indonesia Baik Sendiri Sendirian Dengan Berjamaah Memindukan Syiar Islam Tidak Dia Pernah Melarang Pemerintah Jelas Ya Kemudian Anda Pergi Ke Negeri Kafir Yang Di Sana Untuk Selajamah Susah Jelas Semua Orang Buka Aurat Ya Semua Orang Bikin Perzina Dimana Tanpa Ada Yang Melarang Itu Kan Namanya Capek Anda Kalau Mau Masuk Neraka Ngapain Jauh Jauh Kan Indonesia Kan Juga Bisa Masuk Neraka Kalau Pengen Masuk Neraka Tujuan Anda Uang Sudah Keluar Badan Sudah Capek Itu Mendapatkan Kebahagiaan Jelas Kebahagiaan Terdapat Dimana Dengan Bertakwa Kewada Allah Perjalanan Yang Paling Baik Di Atas Muka Bumi Allah Dan Menjadi Ibadah Ada Tiga Jenis Perjalanannya Pertama Perjalanan Ibadah Haji Dan Umrah Kedua Perjalanan Mencari Rezki Allah Yang Halal Ketiga Perjalanan Berjihad Fisabir Allah Koda Travel Yang Ngirimin Anda Mau Jihad Ke Afganistan Dikirimin Oleh Dia Pake Travel Dia Ini Travelnya Bagus Masalah Berhubungan Dengan Bin Itu Bukan Besar Kita Ada Humayan Travel Mencarikan Rezki Tempat-tempat Bekerja Di Dunia Di Luar Negeri Yang Halal Tempatnya Halal Pekerjaannya Dan Halal Gajinya Besar Angkanya Ini Bagus Ya Antal Travel Umroh Dan Haji Ini Boleh Dan Di Sana Terasa Kebahagiaan Itu Di Sana Bukan Sekedar Melancong Sana Melancong Sini Tidak 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 Bahagianya Lelah Badan Anda Malah Rusak Tubuh Anda Apalagi Jauh Dari Keluarga Dan Isteri Dan Dari Orang Tua Karena Safar Itu Namanya Perjalanan Jauh Itu Merupakan Azab Siksaan Kapan Berarti Boleh Melakukannya Ketika Tadi Bila Ada Tujuan Untuk Mencari Kereduan Allah Azawajal Pertanyaan Terakhir Mungkin Dari Bapak Silahkan Setelah Ini Kita Selesai Kajiannya Dan Kita Tutup Baik Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Ustaz Beberapa Pertanyaan Yang pertama Ustaz Mengenanya Tentang Anani Dapat Pinjaman CSR PKBL Dari Dapat Pinjaman CSR PKBL Istirahat Dari Perusahaan BUMN Perusahaan BUMN Ngasih uang Ke Anda Kepada Pelaku Usaha Dengan Dikembalikan Pokok Tambah Pertambahan Tanpa Pertambahan Tanpa Diterima Satu Meliar Kembali Semeliar Kurang Yang Mau Anda Tanyakannya Adalah Ada Administrasi Tadi 3% Itu Digunakan 3% Bukan Administrasi Untuk Pelatihan Jadi CSR Ini Perusahaan Mengadakan Pelatihan Pelatihan Seperti Bagaimana Melakukan Produksi Yang Baik Dan Sebagainya Itu Dananya Diambil Dari Itu Juga Tidak Boleh Tidak Boleh Ini Menggabungkan Pinjaman Dengan Akad Sewa Jasa Rasulullah Melara Menggabungkan Pinjaman Dengan Jual Beli Pinjamkan Satu Meliar Mau Ikut Boleh Berbayar Tidak Mau Ikut Juga Tidak Ada Masalah Tidak Mesti Dipaksakan Ini Berarti Dipaksakan Berarti Menggabungkan Dua Akad Yang Rasulullah Melarang Penggabungan Dua Akad Seperti Ini Yang Kedua Kalau One Prestasi Menurut Sesara Syariat Itu Berapa Lama Boleh Tiga Bulan Bagaimana Dan Sebagian Pada Waktu Yang Disepakati Dengan Pihak Yang Berhutang Tidak Nunggu Satu Bulan Tiga Bulan Setengah Hari Dua Jam Dia Terlambat Mau Tutup Kantor Atau Saya Mau Tidak Ada Di Rumah Ya Saya Bilang Di Hari Tanggal Itu Saya Hanya Di Rumah Sampai Zuhur Terlambat Dia Lima Menit Ya One Prestasi Namanya Dia Baik Alhamdulillah Kita Mendengarkan Tadi Pemaparan Ilmiah Ada Yang Mau Disampaikan Langsung Ya Mungkin Ditutup Dulu Dari Sesi Panjaya Kajian Dan Juga Tanya Jawab Dan Mohon Maaf Ada Beberapa Pertanyaan Yang Tidak Bisa Kami Sampaikan Dan Dijawab Oleh Ustadz Karena Terlalu Banyak Dan Waktunya Terbatas Ada Yang Disampaikan Dari Pihak BNI Syariah Terima 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 Kesempatannya Untuk Saya Sebetulnya Terima Kasih Sudah Diundang Pada Acara Peresmian Perumahan Albayan Juga Peresmian Gedung STIQ Albayan Syariah Tentunya Butuh Dukungan Dari Segala Pihak Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam akarnya Insyaallah Kita Sudah konsultan Dengan Eta Konsultannya Kita Eta Mudah-mudahan Kedepannya Lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Jasa Khamil Khamil Kepala Ustadz Doktor Erwan Ditarmiti Mahafidullah Dan juga Kepala Ustadz Ender Handika Yang telah Membandu Acara Kajian Tabdik Akbar Ini Kami Ucapkan Sekedigian Syukuran Juga Kepada Para Jaman Sekalian Kami Ucapkan Jasa Khamil 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 Dan mohon Maaf Apabila Ada Jaman Yang ingin Bertanya Atau Ada Pertanyaan Yang Tidak Bisa Kami Bacakan Demikian Para Jaman Sekalian Kajian Tabdik Kepala Pertanya Terakhir Kita Tutup Dengan Doa Khafura Majlis Subhan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum